Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya kesempatan juga Buat bikin Apa sih namanya Tutorial Ngiklan di Instagram Ini sebenernya udah gue siapin Beberapa materinya Jadi tinggal klik 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 aja Jadi kayak Kalau misalnya bikin dari nol banget Kayaknya lama banget Jadi ini bahannya udah gue siapin Materinya Copywritingnya Nah ini cuma step stepnya aja ya temen temen ya Jadi temen temen nanti Ikutin aja Tinggal diganti materinya aja sebenernya Jadi Kalau Enak gue nih Jadi kalau misalnya Menjadi advertiser Pengiklan Jangan ngikutin banget banget Plek gitu Kalau bisa Caranya aja diikutin Tapi Ya kontennya diganti gitu ya Kalau bisa Oke Kita mulai aja Yang pasti Gue berharap Temen temen semua udah punya akun Bisnis Facebook Jadi bikin dulu di akun Bisnis.facebook.com Bikin aja akunnya Pake akun Facebook biasa Login pake akun Facebook kalian Iya dong Bikin pake akun Facebook kalian Terus Setup Setup Atau gak Kalau Emang pake akun personal Juga bisa Sebenernya Intinya sih sebenernya Bebas temen temen Mau pake akun personal Atau pake akun bisnis Disini Gak jadi masalah Gue berharap Temen temen udah tau Cara bikin Akun di Facebook Ads Jadi Ini tutorialnya Buat orang orang yang Udah bikin akun Di Facebook Ads Jadi udah punya akunnya Jadi tinggal nge-ads aja gitu Udah punya saldonya juga gitu Jadi Gue gak akan ngajarin Gimana caranya top up Atau gimana caranya bayar Di Facebook Ads Atau Instagram Ads Ini gue bener-bener murni Mau ngasih tutorial Sharing tentang Gimana caranya nge-ads Di Instagram Ads Terutama lewat Facebook Ads Kan banyak kan Kemarin nanya tuh Temen temen Gimana sih bang Caranya ngiklan di Instagram Ads Nah gue jawab Lewat Facebook Ads Ya gimana bang caranya Oke Jadi gue bikinin videonya Nah ini dia videonya Ini kan nanti di klik yang sebelah sini nih Kebetulan emang gue pengen ngiklan Untuk Goban Joko Untuk Goban Gogo ya Nanti Temen temen pas pertama kali klik Create Create ads Akan dihadapkan seperti ini layarnya Nah gue Memang Gue emang Bertujuan untuk melakukan conversion kan Pembelian Penjualan Jadi Jual belilah Jadi gue pilihnya Tekniknya conversion ini Jadi ini nih Terus Kita klik Nanti akan masuk ke dalam Set yang ini Eh tunggu Eh tunggu 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 Baik Baik Jadi kita scroll ke bawah Ini karena kita namain dulu Kita namain Kita namain Nah nanti ada pilihan ini nih Kalau Facebook Ads temen temen udah update Udah update nih Ada pilihan ini nih Di bawahnya nih Nah Pilih yang campaign budget optimization Jadi ini bener-bener kita optimasi Sesuai dengan budget kita sendiri Nah Pilihan daily budget Kalau gue pake Budgetnya 30 ribu per hari Karena kalau gak salah sih Seharinya Kalau gak salah minimalnya 25 ribu Kalau gak salah sekarang Segitu Gak tau ya Kalau misalnya Masih bisa apa enggak Gue gak tau Tapi gue pake 30 ribu sehari Terus continue Terus kita akan dihadapkan sama ini lagi Atau kolom kedua Kita pilih website Gue berharap temen temen punya website Tapi kalau gak punya pun Sebenernya bisa diakalin lewat Bitline Ini temen temen Jadi temen temen Bisa bikin Link whatsapp Yang klik to whatsapp itu Di Bitline ini Nanti kan bitline nya bentuknya kayak link tuh ya Nah itu tinggal di copy aja Terus di copy Di paste di kolom website ini Datuk terus Kita lanjut ke bawah Ke bawah Nah ini gue pilihnya Indonesia Karena memang gue pengen meluas Karena produk gue pengen gue pasarin Di seluruh Indonesia Terus Umurnya 22 sampai 40 Kenapa Karena Di usia Di usia ini Orang rata-rata udah punya duit sendiri Dan orang-orang tuh Mampu mengambil keputusan Untuk belanja atau tidak gitu Jadi itu sih yang gue ambil gitu Terus Biasanya ini gue disini Gue pilihnya Karena emang gue ngincar laki-laki dan perempuan dulu Di iklan yang ini Kemarin gue iklannya Untuk perempuan Tapi yang ini gue ngincar untuk keduanya Terus ini gue ngambil Tokoh-tokoh pengusaha yang udah terkenal Yang udah pasti followersnya banyak banget Dan di Indonesia sendiri Kalau untuk Pengusaha ya Ini empat tokoh ini udah pasti Pasti tau gitu Orang-orang pasti tau Nah Karena gue ngincernya kan reseller dan agen ya Mereka adalah orang-orang yang pengen punya usaha Makanya gue Incar orang-orang yang Udah tau sama empat orang ini gitu Jadi minimal gue gak usah edukasi Tentang bisnis lagi sama mereka Mereka tinggal memutusin untuk Oh iya gue pengen usaha Gue punya uang Tapi gue gak punya produk Oh iya dia cukup nih beli ini aja gitu Jadi kayak gitu keputusannya Pengennya Oke Gue pilih ini Terus Gue narrow Ada bacaan ini nih Narrow Narrow Viewer Nah gue pilih narrow viewernya Itu adalah Orang-orang yang Mencintai Produk Jadi gue pengennya orang yang pengen usaha Yang berbasis Produk gitu Bukan yang jasa Kan karena ada orang yang pengen bisnis Tapi jasa tuh Atau Ada orang yang pengen bisnis Tapi property Kan beda ya Walaupun produk ya Tapi maksudnya Masuknya Gue pengen ke produk ya Produk-produk kayak Kecil gitu Nanti gue masukin lagi Snack food Karena emang gue basicnya snack gitu Snack food Terus gue cari reseller juga gitu Gue masukin sini Nah Sebenernya Kenapa sih bang Lu masukin di Pakai narrow lagi Karena kalau ini gue gak pakein narrow Gue gak pakein narrow Ini nih di reachnya nih Ini bakalan Gede banget Eh salah kan tuh Ini tuh bakal gede banget Tadi tuh sampe 6 jutaan 6 juta people Sedangkan budget gue cuman 30 ribu 30 ribu itu Maksimal tuh 1,5 Juta orang yang kena Itu pun udah Udah Empot-empotan gitu Udah Udah lama kerjanya tuh facebooknya Jadi kalau Ya itu menurut yang gue udah Tonton ya Yang udah gue pelajarin Di facebook ads Jadi kita ambil range-nya Di antara 900 ribu Sampai 1 juta 200 lah Kalau mau ambil aman Apa People reach-nya gitu Potential people reach-nya Jadi gue ambil di 910 ribu Nah makanya pas gue tambahin Ini tuh Narrow audience Narrow audience Itu Jadi tinggal sedikit Intinya sih gini Kalau temen-temen udah Temen-temen masukin di kolom pertama Orangnya cuman dapet 900 ribu Yang gak usah di narrow lagi Tapi kalau misalnya temen-temen Bikin di kolom pertama Ampe 4 juta Ampe 6 juta Tolong di narrow lagi Di bawahnya Di narrow lagi Di pertajam lagi Ini ada informasinya tuh Ada gambar ya kan Dia Ambil orang-orang yang Dari tengah-tengahnya itu Jadi 900 ribu itu orang-orang yang tengah Jadi orang-orang yang suka Sama Steve Jobs Dan orang-orang yang suka Marisela Orang-orang yang suka sama Sistem keriseleran Orang-orang yang suka sama Robot Kiyosaki Suka sama snack food Pokoknya ambilnya Tengah-tengah itu semua Nah itu Terus Tadi sebenernya Masih ada 4 jutaan Pas masukin ini Dari 6 juta Cuma bukuran 2 juta Yaudah gue narrow lagi Pake orang-orang yang suka Sama 4 produk ini Ini kan produk-produk terkenal ya Produk-produk Snack Snack gitu Maksudnya masukkan snack sih sebenernya Cemilan gitu Gak pokok-pokok banget Nah ini Juga masuk dalam narrow gue Tapi gue gak tau ya Ini iklan worse apa gak Mudah-mudahan worse dan winning Tapi Ini yang gue lakuin di iklan-klan yang kemarin Gue pake narrow Gue pake Narrow sampe 3 kali maksimal Jadi 1-2 sekali lagi biasanya Tapi kalo ini karena udah Sampai 900 ribu aja Cukup sih Cukup Jadi udah kita terus lanjutin Kita save audience dulu Ini gue nalain karena Kalo gue ntar bikin ads lagi Kalo iklan ini menang Gue tinggal pake audience lagi yang ini Gak usah gue bikin baru Terus ini ntar kita pilih Kan kita Ke bawah tuh Abis di save kita pilih ke bawah ya Ada placement Ini ada placement Placement tuh Peletakan si iklan Jadi nanti si iklan mau utara mana Sebenernya Aslinya bakalan Keklik di automatic placement Cuman ya Gue edit Di edit placement Gitu Gue ganti ke edit placement Jadi gue ganti Gue cuma main di instagram Nih gue klik disini doang nih Nih Instagram aja Instagram story Dan instagram feed Jadi gue main di instagram Nama instagram feed Nama instagram story Tadi sebentar lagi Terus kita continue Oh iya Pastikan konten temen temen Udah jadi dulu Posternya Segala macem ya Poster materi copywriting Biar gak pusing Conver Send Ad Jawabanku 29 oktober Oke Ini dipilih Page nya Teman teman harus Sudah punya page juga kan Pasti kalau udah Beriklan udah pasti Udah tau lah caranya Gimana punya page Ini juga instagram nya Harusnya sudah Kita iklan ya Kita iklan ya Terus Kita pilih ke bawah Yuk Diganti nih Teman teman Karena gue iklan-iklan video ya Kalau iklan gambar Tadi langsung tinggal klik Tapi karena gue pengen iklan video Gue ganti ke Tema video Ini dia Gue pengen iklanin yang ini Ini gue iklanin yang tadi gue baru bikin Hari ini gue baru bikin Sembari lihat ke bawah Sembari nunggu Sembari nunggu upload dan konten Kita langsung ke bawah Kan ada Ini nih kolom nih Primary text Karena gue udah bikin Dan gue udah copy file Apa operating nya Gue tinggal paste aja Gitu Teman teman Ngerti Yoi Ngerti lah Nah Ini jadi Ini jadi Ntar bakal kayak gini Nih jadinya Ini kan udah nih Ke kanan nih ya Udah nih Nah ini dia nih Iklannya Nanti bakalan kayak gini Nih teman teman Tuh Itu Ini text nya nih Nah ini dia Kolom url nya Nah ini yang harus teman teman punya Kalau tadi gue bilang Misalnya teman teman belum punya website Disini di kolom website url ini Masukin Link whatsapp kliknya Teman teman yang pake bitlay tadi Masukin kesini Bisa kok Bisa Oke 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 semua beres Semua selesai Ini iklan udah siap Ditayangin Kita tinggal Confirm Confirm Ya Nah Iklannya bakalan Gambar anak mana ke atas gini Tandanya lagi di upload Dan diproses Dan ini akan Aktif kalau Iklan teman-teman dirasa tidak ada Unsur sara, gambar-gambar kekerasan Gambar-gambar yang berbau Rokok dan kawan-kawannya Narkoba gitu-gitu Jadi si facebook itu punya Kriteria yang diperbolehkan Atau tidak diperbolehkan untuk beriklan Setiap kita nge-iklan Kita bikin Nanti mana dia di review dulu Kalau misalnya oke Langsung masuk Iklannya aktif Dan jalan Kalau misalnya Nggak oke Eh menurut mereka Nggak boleh ditayangin ya Bakalan hilang iklannya Nggak bakalan jalan Jadi ini Ada iklan yang gue inaktif Memang karena nggak jalan Bukan karena nggak boleh sama facebook Tapi memang karena Udah gue matiin Jadi kalau misalnya iklan mati itu gini Iklan yang nyala itu gini ijo Tapi ini masih in review ya Contoh iklan yang jalan nih Ini contoh iklan yang jalan Nah ini aktif Ini contoh iklan yang jalan Gitu ya teman-teman ya Oke Ya Sekian dari gue Kurang lebihnya mohon maaf Dan semoga bermanfaat buat teman-teman Yang mau nyoba iklan di instagram ads Terutama ya Dan bisa juga dipakai buat facebook Kan tinggal klik doang tadi Placementnya Oke Terima kasih udah nonton Dan terima kasih udah nyempatin wakunya Kalau suka boleh di like Boleh di subscribe Boleh di share Kalau emang nggak suka Boleh di unsubscribe Eh Kalau nggak suka Boleh di Yaudah di unlike gitu Boleh Tapi kalau bisa sih Di subscribe Terus nyalain loncengnya Buat lihat Tutorial yang lain Kalau gue lagi bikin Oke Jangan lupa Selain ads Harus banyak-banyak berdoa Karena ads ini Cuman alat Sekian dari gue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao